Selamat malam saudara, apa kabar anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap menaati protokol kesehatan. Selain tiga informasi utama tadi, Kompas Malam juga menghadirkan sorotan lainnya. Selengkapnya bersama saya, Sintia Rompas, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama di Kompas Malam, saudara peringatan, Maulid Nabi Muhammad yang digelar Dewan Pimpinan Pusat, Front Pembela Islam FBI di kawasan Petamburan Selipi, Jakarta Pusat, berlangsung malam ini. Masa mulai berdatangan ke lokasi sejak sore tadi. Masa terus memadati kawasan Petamburan Selipi yang menjadi lokasi acara berlangsungnya. Banyaknya tamu yang datang memicu kerumunan di sekitar lokasi. Sebagian tamu terlihat tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Sebelumnya, Ketua Panitia Maulid memastikan Maulid digelar dengan pelaksanaan protokol kesehatan. Para tamu dan jemaah yang datang diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Selain penyelenggaraan Maulid Nabi, pemimpin FBI Rizik Sihab juga menggelar pernikahan putri keempatnya, Sharifah Najwa Sihab. Digelar di tengah pandemi, para undangan yang datang diwajibkan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak saat menghadiri acara. Imbauan penerapan protokol kesehatan juga dilakukan jajaran petugas yang bersiaga di sekitar lokasi. Sementara itu, saudara mengatasi kemacetan. Arus lau lintas di jalan KS Tubun ditutup dan dialihkan sementara ke jalur alternatif di sekitar Petamburan dan Selipi. Sebelumnya, persiapan Maulid Nabi dan pernikahan putri, pimpinan FBI Rizik Sihab juga ditinjau Satgas Penanganan COVID-19 Nasional. Satgas yang diwakili Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memberikan bantuan 20 ribu masker dan cairan pencuci tangan kepada panitia sebagai pendukung pelaksanaan protokol kesehatan. Pemberian bantuan, instruksi langsung Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Doni Monardo menyatakan Satgas menyayangkan banyaknya pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh warga saat menghadiri acara Rizik Sihab. Betul sekali Satgas Penanganan COVID-19 Pusat memberikan bantuan masker kain dan juga masker medis kepada Satgas yang mengelola atau panitia Maulid Nabi serta panitia perayaan pernikahan putri Habib Rizik. Kenapa ini kita berikan? Setelah beberapa hari terakhir kita menyaksikan sejumlah aktivitas yang dihadiri oleh Habib Rizik Sihab. Banyak sekali masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan, tidak menjaga jarak, dan banyak yang tidak menggunakan masker. Dan ini sangat kita sayangkan, masker diberikan untuk dipakai. Dan kami juga sudah menghubungi Bapak Wakil Gubernur kemarin dan tadi siang Bapak Gubernur Anies untuk betul-betul bisa menerapkan perda sebagaimana yang telah tertuang dalam aturan yang telah dibuat oleh pemerintah DKI. Untuk mengetahui situasi terkini terkait acara peringatan Maulid Nabi Muhammad dan pesta pernikahan putri keempat Rizik Sihab. Kami telah tersambung dengan jurnalis Kompas TV Zeki Rahmat di kawasan Petamburan Selipi, Jakarta Pusat. Zeki, untuk mengkonfirmasi apakah lokasi Maulid Nabi dan juga pesta pernikahan putri keempat Rizik Sihab menjadi satu lokasi atau berdekatan? Atau seperti apa, Zeki? Ya, secara umum terlihat di satu lokasi, Sintia, karena acaranya berada di satu tenda yang digelar cukup di sepanjang jalan KSTU pun hingga Petamburan Jakarta Pusat. Sejak pagi tadi tenda sudah didirikan oleh Panitia dan selesai tenda didirikan sejak sore tadi dan sejak pukul setengah delapan tadi juga sudah dimulai acara untuk peringatan Maulid Nabi dan pernikahan dari putri pimpinan FPI Rizik Sihab. Dan saat ini sejak pukul setengah sembilan malam pihak kepolisian sudah menutup jalan KSTU pun menuju ke Petamburan itu artinya kendaraan sudah tidak bisa masuk ke dalam karena dikhawatirkan jumlah kendaraan dan juga jumlah masa sudah tidak bisa dikontrol di dalam arena pergelaran dari Maulid Nabi dan juga pernikahan putri dari pimpinan FPI Rizik Sihab. Walaupun sudah diperingatkan oleh pemerintah Pemprov DKI Jakarta saat gas COVID-19 maupun dari Wali Kota Jakarta Pusat juga sudah meminta kepada Panitia untuk menerapkan protokol kesehatan di sepanjang acara yang akan digelar malam hari ini hingga beberapa jam ke depan tadi menanggapi hal itu PA212 yang dipimpin oleh Selamat Ma'arif mengamini bahwa acara yang digelar malam hari ini sudah memenuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker bahkan Panitia sudah menyediakan masker cukup banyak kepada masyarakat yang datang tidak menggunakan masker sementara itu berbicara soal arus selalu lintas sejak sore tadi sekitar pukul setengah enam sore arus selalu lintas ke Petamburan dan juga KS Tubun sudah ditutup warga Jakarta diminta harus memilih jalur alternatif jadi untuk menghindari jalur-jalur dan juga jalan yang ditutup akibat dari pergelaran acara malam hari ini jadi anda warga ibu kota harus memutarbalikan kendaraan dari Selipi menuju ke Pejompongan lalu ke Penjernihan dari Tanah Abang yang ingin memasuki kawasan Petamburan dan juga KS Tubun harus memutarbalikan kendaraan ke bawah Valley Over Kemanggisan yakni di samping dari Hotel Peninsula Sintia artinya ada rekayasa lalu lintas dan sejumlah jalan juga sudah ditutup apakah dari pantauan anda para tamu masih juga berdatangan dan pantauan anda selain simpatisan FPI siapa saja tamu yang hadir pada malam hari ini Zeki ya hingga malam hari ini masih terus berdatangan Sintia simpatisan dari FPI dan juga pendukung dari pimpinan FPI Rizik Syihab tidak bisa masuk kendaraan ke dalam mereka datang dengan berjalan kaki menuju ke arena peringatan Maulid Nabi dan pernikahan putri dari Rizik Syihab kalau ditanya siapa tamu yang datang atau tamu undangan yang hadir malam hari ini tidak terlihat ada tamu undangan ataupun tokoh-tokoh yang datang ke acara malam hari ini tadi beberapa waktu sebelumnya pimpinan PA212 Selamat Ma'arif menyatakan bahwa hingga saat ini belum menerima list atau nama-nama tokoh yang datang ke acara malam hari ini itu artinya belum ada konfirmasi tokoh maupun pimpinan penting lainnya yang datang ke acara malam hari ini tadi sempat dikabarkan Gubernur RKI Jakarta Anies Baswedan akan menjadi saksi di pernikahan putri dari Rizik Syihab tapi ternyata belum terkonfirmasi hingga malam hari ini dan Anies Baswedan juga tidak tampak atau belum terlihat di acara pernikahan putri dari Rizik Syihab dan pergelaran Maulid Nabi di Petamburan Jakarta Pusat Sintia Ya Zeki, dari visual yang kita tayangkan malam hari ini begitu banyak tamu yang datang bahkan sebagian diantaranya tidak menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan tidak menjaga jarak lantas adakah petugas di sana yang ditempatkan untuk mengingatkan para tamu ini mengingat ini masih berada di tengah pandemi COVID-19? Ya peringatan itu sudah ada disampaikan sejak sore tadi ada beberapa panitia acara yang juga mengingatkan selalu kepada masyarakat yang datang untuk menerapkan protokol kesehatan menggunakan masker dan menjaga jarak tapi kalau dilihat memang tempatnya terbatas dan jumlah masa yang datang juga terbilang cukup banyak jadi kalau dilihat ya cukup sulit untuk menerapkan protokol kesehatan malam hari ini di pergelaran acara Maulid Nabi dan juga pernikahan putri dari Rizik Syihab tadi juga informasinya ada beberapa hal-hal yang lain yang dilakukan oleh panitia acara malam hari ini seperti misalnya membagikan masker gratis kepada masyarakat yang belum punya masker dan juga beberapa bilik desinfektan juga didirikan tetapi tentu jumlahnya terbatas tidak sebanding dengan jumlah masa yang datang ke acara peringatan Maulid Nabi dan pernikahan putri dari Rizik Syihab yang akan berlangsung hingga beberapa jam ke depan Sintia Ya jika memang Anda mengatakan bahwa acara masih akan terus berlangsung hingga beberapa jam ke depan lantas sampai kapan rekayasa lalu lintas akan diberlakukan dan apakah jalan akan terus ditutup dan sudah adakah keterangan ataupun penjelasan dari panitia acara terkait dengan berlangsungnya acara Ya dalam beberapa jam ke depan dipastikan arus lalu lintas menuju ke KS Tubun dan Petamburan akan ditutup total sejak pukul setengah sembilan malam tadi jadi selesainya acara kemungkinan akan diselesai pada pukul dua belas malam atau tengah malam nanti dan di saat itu ada bubaran masa jadi kepolisian pun sudah mulai berjaga-jaga sejak sore hingga malam hari ini di beberapa titik seputar Selipi, Petamburan dan juga KS Tubun untuk mengalokasikan atau melakukan pemecahan masa agar tidak bertumpuk pada saat atau tidak berkerumun pada saat pemubaran nanti dan diperkirakan juga akan timbul kemacetan yang dikhawatirkan menjelang tengah malam nanti jadi beberapa arus lalu lintas akan ditutup dan Anda warga ibu kota yang melewati Selipi, Petamburan sebaiknya memilih jalur lain menuju ke tempat Anda atau tujuan masing-masing karena dikhawatirkan penumpukan atau kendaraan dan juga masa yang bubaran malam hari ini akan menimbulkan kepadatan di sekitar Selipi, Jakarta Barat hingga ke Tanah Abang Sintia Baik, artinya belum diketahui sampai pukul berapa acara akan berlangsung Terima kasih Jurnalis Kompas TV Zeki Rahmat melaporkan langsung dari kawasan Petamburan, Selipi, Jakarta Jurnalis Kompas TV Zeki Rahmat